Sudah menikah sama janda atau mungkin sama duda gitu kan nih Kalau saya mau oper Ustadz Maulana belum punya pengalaman itu takutnya kan Nanti lebih baik ditausiahin dulu, digurui dulu nih Mohon maaf sebelumnya Ustadz Maulana ya Jadi kadang-kadang suka susah menerima nih anak kehadiran ibu baru gitu Atau mungkin si ibu baru ini juga susah menerima karena si suaminya ini ada anaknya Atau mungkin istrinya ada anaknya begitu Nah ini bagaimana caranya ya menyatukan anak-anak dengan calon pasangan nih Pernahkah Rasulullah menikah dengan janda yang sudah memiliki anak Ini mohon maaf nih mungkin buat petua guru kita juga nih biar cepat menikah lagi Biar gak ada konflik itu di permasalahan Ini harus dijawab dengan yang pengalaman Jadi saya harus pengalaman dulu baru bisa jawab Karena pengalaman Rasulullah aja gitu Artinya kalau betul contoh yang terbaik itu adalah baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tentunya ketika seseorang ingin menikah dengan duda Duda beranak empat Beranak empat Artinya kan menikah benar ada contoh lagi maaf saya By one gate four katanya Gate five malahan anaknya kan empat Iya artinya orang menikah dengan duda Atau juga menikah dengan janda Tentunya ketika masuk itu apa? Niat dulu Niat ini apa? Bukannya hanya mengambil ibunya Juga bukan hanya mengambil ayahnya Dia juga akan mendapatkan anak disitu Baik masing-masing membawa anak atau salah satunya punya anak Betul Ustaz Mona serius amat dengerinnya Kan sebetulnya Iya iya terus-terus Jadi kalau melihat contoh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah pertama Ar-Rasul menikah dengan Sayyidatunah Khadijatah Al-Kubra Artinya beliau punya anak yang bernama Hindun Iya Dan Hindun sangat bangga Ayahku Muhammad Saudara Tugasim Saudariku Fatimah Artinya dia mendapatkan Kenapa? Mendapatkan seorang ayah Bukan hanya pada saat itu Nabi kan sebelum menjadi nabi sudah al-amin Orang yang terkenal Paling baik Paling terpercaya Paling lembut Paling akhlak Paling bertakwa Adalah baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Hindun Ketika mendapatkan ayah seorang Seperti Ar-Rasul Sallallahu alaihi wasallam Sangat bangga dan senang Ini jadi Melihat contoh Jadi kalau orang pengen menikah dengan seorang janda Atau menikah dengan seorang duda Apa yang dipikirkan sudah Sudah masuk rumah tangga itu Anaknya anak dia Sudah tidak batal wudu Anaknya anak dia Dia harus juga nafkahkan segala macam Kerasi sayang Dan seorang anak tiri juga tidak boleh kurang aja Dengan orang tua sambung apa disebutnya Orang tua sambung kan Orang tua sambung tidak boleh kurang aja Dengan orang tua sambung Itu seperti orang tuanya Juga harus berbakti kepada ayah tirinya Atau ibu tirinya Seperti itu Walaupun mungkin tidak sama Seperti ayah kandungnya atau ibu kandungnya Juga dicontohkan oleh Terima kasih telah menonton!